Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rian Doctavian NIM 1901-53-0077 Dengan dosen pembimbing Bapak Fatgul Amin Disini saya akan mempresentasikan skripsi atau tugas akhir saya Dengan judul Sistem Rekomendasi Konten Based Filtering Laptop di ELS Computer Shop Semarang Untuk latar belakang disini dijelaskan tentang sistem rekomendasi konten based filtering Yang akan memberikan rekomendasi laptop yang mirip dengan yang diinginkan Berdasarkan kemiripan karakteristik atau fitur yang ada pada laptop tersebut Untuk masalah yang mengakibatkan kesulitan memilih laptop di ELS Computer Shop Semarang Yang pertama adalah banyaknya pilihan laptop yang ada Kemudian tidak mengetahui indikator untuk memilih laptop yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan Kemudian masalah tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem rekomendasi konten based filtering Untuk laptop di ELS Computer Shop Semarang Yang akan memberikan rekomendasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sebuah sistem rekomendasi laptop Di ELS Computer Shop Semarang menggunakan metode konten based filtering Selanjutnya adalah lantasan teori Yang pertama adalah sistem rekomendasi Sistem rekomendasi merupakan suatu alat atau teknik perangkat pengguna Yang memberikan informasi sebanyak mungkin pada pengguna Dengan tujuan memberikan preferensi atau rekomendasi saran pada pengguna Dengan tujuan agar pengguna mendapatkan hasil yang lebih baik Selanjutnya ada content based filtering Yang merupakan suatu metode untuk merekomendasikan item Berdasarkan atribut, fitur, atau karakteristik suatu item Kemudian ada encoding data Di sini merupakan suatu proses untuk mengubah informasi Dari satu bentuk atau format ke dalam bentuk lain Di sini menunjukkan dua encoding data Yang pertama adalah one-hand encoding Yang mengubah data menjadi bentuk binar atau angka nol dan satu Kemudian ada ordinal encoding Yang akan mengubah data berdasarkan tingkat atau urutan tertentu Selanjutnya ada position similarity Di sini merupakan suatu algoritma Yang digunakan untuk menghitung kemiripan laptop Nanti yang akan dibandingkan kemiripannya berdasarkan fitur dan spesifikasinya Selanjutnya untuk alur penelitian Yang pertama adalah menganalisa masalah Dimana masalahnya adalah banyaknya pilihan laptop yang tersedia di LLS Computer Shop Semarang Yang mengakibatkan pembeli bingung dalam menentukan pilihan laptop yang sesuai dengan kebutuhannya Kemudian rumusan masalahnya menggunakan sistem rekomendasi content based filtering Untuk membantu memberikan rekomendasi laptop berdasarkan kemiripan karakteristik atau fitur laptop yang dicari oleh pengguna Untuk penggunaan datanya di sini menggunakan teknik web scraping dengan mengambil data laptop secara langsung di website resmi LLS Computer Shop Semarang Kemudian implementasi content based filtering pada sistem rekomendasi ini menggunakan google collect dan berdasarkan penghubungan python Selanjutnya metode pengembangan sistem di sini menggunakan prototyping model karena memungkinkan adanya interaksi antara pengembang sistem dan pengguna sistem sehingga dapat mengatasi resiko ketidakserasian antara pengembang dan pengguna Selanjutnya merupakan beberapa proses yang ada pada sistem rekomendasi Yang pertama adalah menyiapkan dan menghubung data set ke dalam sistem rekomendasi di google collect Kemudian kita membuat sebuah list pada data kategorik yang ada dalam data set Data kategorik merupakan suatu data yang memiliki karakteristik atau fitur yang ada pada item tersebut Di sini adalah merek, triple dan merek CPU Kemudian data yang ada pada list tadi kita lakukan one hot encoding Atau kita akan berubah menjadi angka binat yaitu angka 0 dan 1 Hasilnya seperti ini ya Kemudian kita melakukan pembuatan 2 kolom baru dari pemisahan kolom nama CPU Yaitu kolom CPU model dan CPU gain Oke ini menjadi 2 kolom baru ya CPU model dan CPU gain di sini Kemudian kita mengubah kolom CPU gain dari kode generasi menjadi tahun diproduksinya generasi tersebut Nah ini kolom CPU gain sudah dirubah menjadi tahun diproduksinya generasi tersebut ya Kemudian kita lakukan ordinal encoding pada kolom CPU gain, RAM, ROM dan layar Data akan dibuat menjadi angka 0, 1, 2 dan 3 berdasarkan tingkat atau urutan datanya Dari kecil ke besar ya Contohnya di sini bagian layar 13 in menjadi angka 0, 14 in menjadi 1, 15 in menjadi 2 dan 16 in menjadi 3 Dan hasilnya seperti ini ya sudah dirubah Kemudian kita mengisikan kemiripan laptop yang ingin cari pada bagian laptop user lag ya Terus kita menyesuaikan indeksnya Di sini contohnya MSXD, GS15, indeks 15 Dan akan hasil posisi simulatinya akan ditampilkan ya Seperti ini Antara laptop indeks 15 dengan laptop lain Kemudian akan ditampilkan juga 3 rekomendasi laptop yang paling mirip dengan laptop indeks 15 tadi ya Di sini tampil 3 ya yang paling mirip Nah untuk kesimpulannya sistem rekomendasi ini memberikan 3 saran yang paling mirip berdasarkan perhitungan cost-insimilarity ya Antara indeks laptop 1 dengan lainnya Dua encoding data digunakan yaitu one-hot encoding dan ordinal encoding yang bertujuan untuk mengubah data agar lebih mudah dihitung menggunakan cost-insimilarity Kemudian sistem rekomendasi ini dapat membantu memilih laptop untuk disarankan kepada pengguna ya Agar mereka bisa memilih laptop sesuai dengan keinginannya Untuk saran di penelitian ini data laptopnya hanya sebanyak 20 laptop saja Diharapkan kedepannya agar data laptop ditambahkan mengikuti data terkini atau terbaru di website ERS Kemudian agar penelitian ini dapat digambangkan dalam bentuk aplikasi baik itu berbasis web maupun mobile Sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada kekurangan dan kesalahan tertutup kata saya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh